Yo, hello guys! Kembali lagi di channel Savant Online. Jadi kali ini kita lagi mau cobain cemilan ini. Ini cemilan kayak udah legend banget sih. Mr. P. Kacang Mr. P. Honey roasted peanut. Ini dia. Jadi ini adalah kacang panggang. Kacang tanah panggang ya. Dengan madu. Dengan bumbu madu. Oke? Jadi sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya untuk di-subscribe dulu dan juga di-like videonya biar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel saya. Oke guys, jadi kita lagi mau cobain ini. Ini simple aja sih. Peanut and Honey. Ini dari Tangerang. Oh, buatan Tangerang. 80 gram. Harganya kurang lebih Rp16.000an kalau di Indomaret. Habis itu... Ini isinya apa ya? Kacang tanah, gula pasir, madu, tepung tapioca. Oh, ternyata dia pakai tepung juga ya. Garam dan pewarna. Oh, ada pewarna juga nih. Oke. Persurfing-nya itu cuma 30 gram. Jadi harusnya sekali makan 30 gram aja. Ini kan isinya 80 gram, jadi seharusnya ini bisa 2-3 kali makan. Tapi ini sekali makan habis deh. Terus dari... Ini setiap surfing-nya ya. Jumlah persajian. Berarti per 30 gram ini, energinya 130 kilokalori. Eh, 190 kilokalori. Ini udah lumayan banyak banget ya. Terus lemaknya 14 gram. Tapi ini lemaknya lemak nabati ya. Jadi seharusnya lebih mendingan daripada lemak-lemak yang hewani. Habis itu ini ada proteinnya 9 gram. Lumayan ya. Terus ada karbohidratnya, ada gula, ada natrium. Tapi tetap aja karena ini cemilan, tidak disarankan kalau buat diet. Karena ini tinggi gula juga, natrium juga, kalori juga. Dan sekarang kalau kita coba aja, ini Mr. P itu tulisannya. kita cobain. Saya sih suka banget sih. Kalau kalian suka juga gak sama kacang Mr. P ini? Coba komen di bawah. Ini ya. Jadi kacangnya itu, cuma kacang tanah. Kayaknya sih emang udah kacang pilihan juga ya. Kacang tanah. Nah, habis itu ada baluran tepungnya gitu dikit sama bumbunya. Bumbunya itu dari madu sama gula. Dan enaknya dia tuh garing. dan manisnya tuh pas, gak bikin enak. Dan ada bumbunya juga yang gurihnya gitu enak. Kalau saya sih suka banget samini. hmmm. Hmm. Hmm. Karena saking enak ya. Kalau saya ya, gak bisa sambil ngomong gitu loh. Saya mesti nikmatin dulu. enak tuh abis kalian makan langsung banyak. Kalau kalian gimana? Enakan langsung banyak apa? Sedikit-sedikit. Hmm. Kayaknya udah perfect banget ya. Menurut saya sih ini, kacang terenak. dan rasanya gak bisa berhenti gitu. Rasanya mau nambah terus. Sayangnya mungkin kacangnya terlalu kecil-kecil ya. Coba kalau gede, mungkin lebih menarik. hmmm. Hmm. Jadi saya rekomendasiin banget kalau cemilan ini enak banget. Menurut kalian gimana? Kalau kalian udah cobain si Mr. P ini. Menurut kalian enak atau enggak? Langsung komen aja di bawah. Dan ada juga kan yang ngerasa pedes ya. Sama adik kecang mede. Menurut kalian mana yang paling enak? Kalau menurut saya sih ini. Coba langsung komen aja di bawah. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan juga di like. Supaya kalian selalu dapat update video terbaru. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kita cobain cemilan yang lain. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.